Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Han Li yang bertanya, apakah boleh sleep yoke ini untuk diriku? Pelayan itu menjawab, jika bermanfaat bagi anda, maka silakan ambil. Oleh karenanya, Han Li pun memberikan pil peningkatan kultivasi dan jimat harta karun. Bahkan hadiah tersebut membuat pelayan itu menjadi sangat senang. Li Sun tak menyangka jika Han Li sangat dermawan, dan ia pun mempersilahkan Han Li mengatakan hal lain yang dibutuhkannya. Lantas Han Li bertanya, apakah anda menjual tanduk binatang kornelian? Li Sun segera mengeluarkan tanduk yang dimaksud, dan ia berkata jika anda sangat beruntung, karena tokoku baru membeli satu bulan lalu seharga 5.000 batu spiritual. Setengah bulan kemudian, tibalah Han Li di sebuah pulau terpencil, dan ia menggunakan lebih dari 10 formasi pelindung, agar pulau itu tetap dikelilingi oleh awan dan kabut. Kemudian, Han Li menyadari jika alasannya membeli kitab geok tersebut adalah bukan hanya sekedar informasi tentang embun ribuan daun, tetapi karena terdapat gambar dari pil Sky Replenishing. Mutiara warna-warni itu ada hubungannya dengan pil tersebut, namun efeknya belum disempurnakan lagi, dan mutiara ini bisa menjadi perwujudan sejati dari pil Replenishing, yang salah satunya adalah pil pembekuan darah 5 elemen. Meskipun begitu, Han Li tak mau mengambil resiko untuk menelan mutiara tersebut. Setelah itu, ia mengecek kondisi dari beberapa binatang spiritualnya, yaitu serangga emas laba-laba giok darah dan keras spiritual, serta juga ulat sutra kupu-kupu yang bisa bertransformasi, dan berada di peringkat ke-17 dalam daftar serangga aneh. Han Li memberikan mutiara warna-warni untuk dimakan oleh ulat sutra, kemudian ia juga mengurus tanaman Jiu Kulingsen, dan karena tanaman itu tak bisa keluar dari tanah terlalu lama, maka Han Li tidak berani menggunakan cairan hijau pada Jiu Kulingsen. Namun, ia akan menggunakan cairan tersebut untuk mempercepat evolusi kayu pembina jiwa. Han Li tak menyangka jika ini adalah tulang rusuk yang tertinggal dari Bonsage alias Wangu. Oleh karena itu, ia pun menggunakan energi Yin untuk mengaktifkannya. Ia juga mengeluarkan mangkuk pengumpulan jiwa. Benar saja tulang rusuk itu mulai bereaksi terhadap energi Yin, dan ia berpikir jika ini adalah selip batu giok yang dibuat khusus, yang ternyata merupakan teknik tertinggi dari Yin ekstrim. Meskipun teknik itu sangat kuat, tetapi Han Li sudah mengembangkan seni pedang Azura lebih dulu. Oleh karena itu, ia belum mau untuk mengembangkan teknik tertinggi Yin ekstrim. Walaupun demikian, selip giok tersebut mengandung banyak informasi berharga tentang teknik rahasia dari Dao Iblis. Di antaranya adalah teknik menggerakan tulang, dan teknik pembakaran mayat melonjak. Dan ia akan mempelajari teknik kelemahan dari teknik ekstrim Yin Supreme. Sehingga jika berhadapan lagi dengan tetua Ji Yin, maka dirinya akan memberikan kejutan besar. Lalu, mengenai periuk sutian, Han Li masih belum bisa membukanya, dan ia juga tak berani untuk menyentuh mutiara api es biru. Oleh karena itu, sekarang waktunya untuk budidaya kristal hitam. Han Li segera fokus berlatih pedang bambu guntur miliknya. Dan setelah selesai, maka pedang ini akan menjadi tak terkalahkan. Juga sangat sedikit hal di dunia ini yang dapat menghancurkannya. Singkat cerita, satu tahun pun telah berlalu. Secara tiba-tiba, Han Li mendengar suara gemuruh yang begitu besar. Ia bertanya-tanya apakah ada seseorang yang menyerang tempat ini. Dengan cepat, Han Li segera memperkuat formasi miliknya. Kemudian, ia berniat pergi untuk melihat kondisi di sekitar sana. Yang rupanya terdapat petir bergemuruh dengan ledakan yang besar. Han Li penasaran apakah ada binatang tingkat tinggi di sekitar sini. Dan benar saja, rupanya terdapat monster kura-kura yang begitu besar. Ini adalah kesengsaraan guntur agar kura-kura tersebut bisa naik dari tingkat 7 ke tingkat 8. Dikatakan jika binatang spiritual mencapai tingkat 10, maka dia bisa membuat wajahnya seperti manusia. Namun, Han Li mengurungkan niatnya untuk mendapatkan inti binatang tersebut. Karena dia harus mencari tahu lebih dulu tentang informasi cara menghadapi binatang tingkat 8. Dari kejauhan, rupanya ada kekuatan besar yang mulai mendekat. Dan ternyata itu adalah monster naga racun di tingkat 8. Han Li menyadari, meskipun hanya berada di tingkat 8, tetapi dia memiliki kesempatan melawan binatang spiritual tingkat 9. Han Li tak menyangka bisa menyaksikan kejadian ini. Meskipun sangat penasaran dengan pertarungan mereka, tetapi dirinya harus bersiap untuk menyelamatkan diri jika terjadi masalah. Kedua monster itu saling mengaum satu sama lain. Bahkan Han Li terkejut karena naga racun tiba-tiba langsung bertransformasi. Apalagi naga itu mulai melirik ke arah Han Li. Han Li menjadi gemetaran melihat pertarungan dua binatang tingkat tinggi. Tapi dari kejauhan datang tiga kultifator yang mulai mendekat. Mereka terdiri dari seorang pria tua berada di ranah Naskensol, dan dua orang berjubah merah berada di korformasi tahap menengah. Meskipun demikian, aura kedua orang tersebut sama mengintimidasikannya seperti orang tua itu. Dan rupanya dua orang tersebut memanggil orang tua tadi sebagai senior jinsia. Lalu mereka pun berniat untuk bekerja sama dalam melawan naga beracun. Naga itu segera melancarkan serangannya. Begitu pula dengan tiga kultifator yang juga menghempaskan serangan terkuat. Hingga terjadilah ledakan yang sangat besar di sekitar tempat tersebut. Han Li tak menyangka jika naga racun bisa melawan ketiga kultifator itu sendirian. Sedangkan Han Li sendiri mencari kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dari pertempuran itu. Singkat cerita, satu tahun kemudian di gua pengasingan, Han Li terlihat memancarkan cahaya yang begitu besar dari tubuhnya. Dan ia berkata jika akhirnya aku mendapatkan budidaya namu tiara. Sehingga dirinya bisa merasakan penyerapan energi spiritual yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Han Li sangat senang meskipun ini hanyalah awal bagi dirinya. Sedangkan mengenai kayu pembina jiwa yang telah dirawat dengan cairan hijau selama lebih dari dua tahun. Kini usianya sudah tumbuh mencapai 10.000 tahun dan tak dapat tumbuh lagi. Han Li pun menjadikannya sebagai manik-manik yang dapat menjadi alat ideal untuk membudidayakan energi dan jiwanya. Han Li merasa jika sekarang kemampuanku bisa menangani semua tumbuhan yang ku dapat dari istana sutian. Bahkan akhirnya aku bisa pergi ke laut luar untuk memburu banyak binatang spiritual. Tentu saja ia juga menyiapkan arah formasi dan membawa binatang miliknya. Tak hanya itu kartu andalan Han Li kali ini adalah kumbang pemakan emas. Yang rupanya kumbang tersebut telah banyak memakan semut api besi. Sehingga hal itu membuatnya bermutasi menjadi jauh lebih kuat. Walaupun begitu Han Li merasa khawatir dengan kebun obat miliknya. Sebab saat ia pergi dirinya tak tahu kapan bisa kembali lagi. Apalagi obat spiritual dan Jiyuku Lingsen tak bisa meninggalkan tanah terlalu lama. Kemudian Han Li berpikir mungkinkah setelah pertempuran besar kura-kura raksasa telah pergi meninggalkan area sekitarnya. Meskipun begitu Han Li tetap akan membuat arah formasi di tempat tinggalnya. Han Li berkata siapapun yang masuk ke tempat ini tanpa izin maka akan langsung terbunuh. Tak peduli jika itu binatang spiritual ataupun seorang kultifator karena akan dihabisi oleh serangga emas. Kecuali jika itu adalah binatang spiritual tingkat 8 dan kultifator di ranah Naskensol. Lalu Han Li pun langsung bergegas pergi dari sana. Singkat cerita 7 tahun kemudian terdengar suara mendesing. Di sana terlihat beberapa kultifator sedang mencari binatang spiritual tingkat 6. Tetapi temannya merasa kesal karena setelah mencari berhari-hari masih juga belum ditemukan. Seorang tetua berkata mengapa rekan Dao Min begitu terburu-buru. Lagi pula binatang vivid glass spiritual memanglah sangat langka. Dan juga area ini adalah tiga warna favorit dari binatang tersebut. Dao Ismin sangat kesal karena dirinya belum mendapatkan satu inti binatang sekalipun. Namun seorang pria botak memberitahu jika kau sekarang kesana, maka sama saja kau menggali kuburanmu sendiri. Ia menjelaskan bahwa tempat ini begitu terkutuk. Bahkan dua tahun yang lalu para binatang mengamuk dan seluruh jurang menjadi tempat terlarang. Sampai-sampai para naskensol yang menyelidikinya tak ada satupun yang berhasil selamat. Hanya ada empat orang naskensol yang berhasil melerikan diri dalam bentuk jiwa mereka. Tapi tetua Chiyu bilang meskipun tempat ini buruk, setidaknya lebih baik daripada kembali ke laut dalam. Secara tiba-tiba mereka melihat binatang vivid glass spiritual dari kejauhan. Yang rupanya sedang terjadi pertarungan antara Hanli melawan binatang tersebut. Hal itu juga membuat para kultifator tadi mengawasi pertarungan mereka. Dao Ismin berkata jika Hanli baru berada di korformasi tahap awal. Ia juga bertanya haruskah kita menghabisinya saja. Namun tetua Chiyu mengingatkan jika ini adalah sebuah jebakan. Karena tak mungkin korformasi tahap awal bisa melawan binatang vivid glass sendirian. Hanli menghempaskan pedang bambu guntur surgawi miliknya. Begitu pula dengan binatang spiritual yang mengeluarkan serangan terkuat. Kultifator tadi juga berkata jika bocah ini sebentar lagi akan mati. Adu kekuatan yang sangat besar terjadi di antara mereka. Dan ternyata Hanli dapat membunuh binatang itu dengan satu tebasan pedang. Yang mana kejadian itu membuat kultifator tadi menjadi sangat terkejut. Apalagi binatang spiritual itu berada di tingkat 6. Yang bahkan mereka bertiga saja akan kesulitan untuk melawannya. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Hanli yang telah membantai binatang vivid glass spiritual. Hal itu tentu membuat tiga kultifator di sana menjadi sangat terkejut. Dan mereka merasa apakah mungkin orang ini telah menyembunyikan kultifasinya. Kemudian Hanli mengeluarkan mangkuk hitam pengekstraksi jiwa. Yang hal itu membuat mereka berpikir jika ini adalah teknik iblis dao. Tapi serangan pedang barusan bukanlah dari teknik tersebut. Sehingga mereka tak berani untuk memprovokasi orang misterius sepertinya. Oleh karena itu mereka pun berniat untuk pergi dari sana. Tetua Ciu berkata masalahnya sekarang bukanlah kita menyerang ataupun tidak. Tetapi bagaimana kecara agar bisa kabur dari sini hidup-hidup. Mendengar hal itu justru membuat dua orang lainnya semakin ketakutan. Ia bertanya bukankah orang ini sangat mirip dengan seorang iblis serangga yang sedang viral. Dao Ismin penasaran apakah mungkin dia adalah orang itu yang telah membunuh banyak korformasi dan mengambil inti binatang spiritual. Ia masih tak percaya karena iblis serangga terkenal dengan mengendalikan serangga miliknya. Namun Tetua Ciu menjawab jika dia bisa membunuh dengan satu serangan pedang. Sehingga tak perlu mengeluarkan serangga miliknya. Dao Isuan sungguh tak percaya mendengar perkataan itu. Apalagi yang ada di hadapannya adalah raja iblis serangga. Oleh karena itu ia berniat untuk kabur sekarang juga. Tapi Tetua Ciu mengingatkan agar mereka tetap tenang. Karena dia sedang fokus dengan binatang spiritual. Sehingga kita harus tetap menyembunyikan aura keberadaan kita. Diketahui raja iblis serangga telah melawan sekte awan giyok. Yang merupakan salah satu dari fraksi terkuat di pulau Strange Abyss. Yang pada akhirnya dia sendirian berhasil membunuh delapan kultifator korformasi. Hanya ada satu korformasi tak pakir yang berhasil selamat. Dan pertempuran itu membuat sekte awan giyok kehilangan sepertiga pasukannya. Bahkan Master Miohe sangat marah sehingga menuntut balas dendam. Banyak yang berasumsi jika Master Miohe melawan raja serangga. Dirinya tetap tak akan bisa mengalahkannya. Sementara itu fraksi lain mencari raja iblis serangga untuk mendapatkannya. Ia mendengar jika iblis serangga adalah seorang veteran di ranah Naskensol. Dan menurut rumor orang ini bukan kuat karena basis kultifasinya. Namun karena serangga aneh yang dia gunakan. Rupanya dia tak mengangkat satu jari pun di pertempuran hari itu. Tetapi melepaskan banyak serangga yang langsung memakan para korformasi hidup-hidup. Dao Ismin semakin ketakutan setelah mendengar berita tersebut. Apalagi tak ada seorang pun yang bisa selamat jika bertemu dengannya. Namun saat itu terlihat inti binatang spiritual tingkat 6 yang sangat indah. Mereka berusaha untuk melafalkan mantra agar Hanli tak menemukan mereka. Tapi tak disangka Hanli justru malah menyuruh mereka untuk keluar. Sehingga membuat mereka bertiga langsung berlari kocar kacir. Tetua Chiu sangat kesal karena mereka berdua berlari mengikutinya ke arah yang sama. Sedangkan Hanli mengeluarkan serangga emas untuk menangkap mereka. Yang tentu saja hal itu membuat mereka benar-benar ketakutan. Hanli merasa jika sepertinya mereka sudah salah paham. Dan ia merasa senang karena bisa menggunakan kulit binatang vivid glass sebagai armor. Tak lama setelah itu mereka bertiga pun berhasil tertangkap. Kini serangga emas mengelilingi leher mereka masing-masing. Sementara Hanli bertanya mengapa kalian kabur saat melihatku. Namun mereka penasaran mungkinkah orang ini pura-pura baik sebelum akhirnya membantai kita. Dao Isuan memohon agar Hanli membunuh kami dengan cepat. Tetapi Hanli bingung mengapa mereka berpikir demikian. Dan justru malah terdengar seperti ada sesuatu yang salah. Dao Ismin meminta maaf karena kami tidak tahu jika senior sedang memburu binatang spiritual di sini. Sebab jika kami mengetahuinya, tentu saja kami tak akan mengganggu Anda senior iblis serangga. Hanli penasaran mengapa kalian memanggilku sebagai iblis serangga. Tetua Ciu terkejut karena rupanya Anda bukan iblis serangga. Yang hal itu tentu membuat mereka merasa sedikit tenang. Karena jika Hanli adalah iblis serangga, pastilah mereka bertiga sudah mati. Tetua Ciu bertanya siapakah nama senior sebenarnya. Hanli menegaskan jika kalian ingin tahu jawabannya, maka datanglah ke tempatku. Lagi pula aku tak suka berada di kerumunan. 15 menit kemudian, tibalah mereka di tempat Hanli. Hanli bertanya tentang informasi di Pulau Strange Abyss belakangan ini. Tetua Ciu menjawab jika sepertinya, sudah 2 tahun sejak Anda melihat Pulau Strange Abyss. Dan tempat itu sudah lama menjadi zona terbatas bagi para kultifator. Diceritakan 2 tahun yang lalu, binatang di pulau ini tiba-tiba mengamuk menyerang para kultifator. Bagian yang paling mengerikan adalah naga racun juga ikut bergabung. Yang hal itu tentu membuat Hanli jadi khawatir. Karena jika laut luar menjadi kacau, lantas kemanakah diriku harus pergi? Kemudian Hanli menyuruh mereka untuk menceritakan tentang iblis serangga. Dao Ismin menjelaskan, jika kemampuan Anda sangat mirip dengan iblis serangga itu. Sebab Anda menggunakan pedang terbang dan serangga emas. Juga sering mengambil inti binatang spiritual dan berada di korformasi tahap awal. Hanli sangat terkejut bagaimana mungkin ada kultifator yang menyerupainya. Ternyata iblis serangga sangat terkenal sejak 4 tahun yang lalu. Ketika dirinya membantai 8 korformasi menggunakan gerombolan serangga. Kemudian secara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Namun setahun yang lalu para kultifator sering dirampok oleh dirinya. Dan orang yang berhasil selamat bilang jika pelakunya adalah iblis serangga. Namanya menjadi sangat terkenal setelah membunuh ratusan kultifator. Temannya yang mendengar hal itu justru menjadi ketakutan. Sedangkan Hanli bertanya bagaimanakah penampilan dari iblis serangga. Dao Ismin menjawab tak ada yang istimewa dari penampilannya. Hanya saja serangga miliknya adalah campuran dari serangga emas dan perak. Sementara serangga Hanli memiliki 3 warna di tubuhnya. Sehingga hal itu membuktikan jika Hanli bukanlah iblis serangga yang dimaksud. Hanli berterima kasih karena mereka sudah berbicara jujur kepadanya. Namun ia mengingatkan agar mereka tidak memberitahukan tentang pertemuan kali ini. Sebab jika ada yang tahu maka kalian akan menanggung akibatnya. Mereka bertiga yang ketakutan tentu langsung berjanji tak akan memberitahu siapapun. Lalu mereka segera bergegas untuk kabur dari hadapan Hanli. Sedangkan Hanli merasa kesal karena ada orang yang sengaja meniru identitasnya. Setelah berburu bertahun-tahun, kini Hanli telah mendapatkan ratusan inti tingkat 6 dan tingkat 7 binatang spiritual. Sekarang ia berencana untuk berkultivasi tertutup selama 20-30 tahun. Dirinya penasaran apakah murid sekte awan giyok yang telah meniru Hanli agar dianggap penjahat. Ataukah mungkin itu adalah para naskensol dari istana sutian yang sengaja memaksa Hanli keluar dari persembunyiannya. Hanli merasa jika dirinya harus segera meningkatkan kultivasi. Karena aturan di dunia kultivator hanya yang paling kuatlah yang akan berkuasa. Lalu Hanli pun langsung bergegas pergi dari sana. Scene berpindah di ruang tersembunyi di dalam kota Blackrock. Saat itu tetua Jiin bertanya pada Brother Ki. Mengapa Anda belum berhasil setelah menggunakan metode Anda sejak 3 tahun lalu? Ataukah Anda ingin membuatku membuang waktu 8 tahun di sini hanya untuk menunggu agar bocah itu memakan umpannya? Brother Ki bilang jika kau tak perlu terburu-buru. Lagi pula dirimu sudah menggunakan kesadaran spiritual untuk memindai semua sudut kota setiap hari. Sehingga tak mungkin bocah itu menyamar masuk ke dalam kota ini. Tetua Jiin menjadi sangat kesal mendengar perkataan tersebut. Padahal aku sudah mengikuti rencanamu untuk menyuruh muridku menyamar sebagai Hanli. Karena seharusnya tidak sulit bagi sekte besar seperti awan giyokmu menemukan bocah di ranah korformasi. Brother Ki menjawab mengapa kau malah menudingku? Bukankah kita sudah berteman sangat lama? Lagi pula sekteku sangat membenci bocah itu sama sepertimu. Namun aku sangat penasaran mengapa kau sampai turun tangan untuk menangkap bocah itu sampai-sampai dirimu nekat menyelinap ke istana bintang. Tetua Jiin menjawab karena aku ingin membalaskan dendam cucuku Wuchow yang telah dibunuh oleh Hanli waktu di istana sutian. Brother Ki tak percaya dengan alasan receh seperti itu. Apalagi Tetua Jiin sudah mengabaikan pertempuran besar dengan aliansinya. Sehingga membalaskan dendam Wuchow tak cukup untuk menjadi alasan. Tak hanya itu, selain Tetua Jiin, ada seorang penatua dari sekte 10.000 teknik yang secara rahasia berteleportasi ke sini. Dan setidaknya terdapat tiga kultifator Naskensol yang juga datang dengan menyamar. Ternyata mereka semua mencari pengendali serangga bernama Hanli sama seperti anda. Tetua Jiin semakin bertambah kesal dengan sikap Brother Ki. Dengan terpaksa, ia pun memberitahunya lewat transmisi suara. Jika sebenarnya Hanli telah berhasil mendapatkan periuk sutian. Brother Ki menjadi sangat terkejut mendengar perkataan itu. Tapi ia sadar jika Tetua Jiin tak mungkin berbohong. Apalagi para kultifator Naskensol juga sama-sama sedang memburu Hanli. Oleh karena itu, ia pun segera menambahkan pasukannya agar Hanli cepat ditemukan. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Tetua Jiin yang berkata, Jika memikirkan tentang keuntungan membuat semua orang menjadi bodoh. Dan ia penasaran di manakah bocah Hanli itu bersembunyi sekarang. Tetua Jiin kini harus meminjam pengaruh dari sekte awan giyok. Ia juga sangat kesal terhadap bocah sialan itu. Dirinya bersumpah bahwa aku pasti akan menemukanmu. Singkat cerita, suatu hari di lautan lepas. Saat itu terdengar seorang kultifator yang berkata, Jika aku melihat kabut di depan. Oleh karena itu, ia pun mengajak Senior Sun untuk berlindung. Karena jika tidak, maka kita semua tak akan dapat bertahan lama. Seseorang bertanya tentang kondisi dari kelompoknya. Namun Senior Sun bilang, Jika kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Karena setelah beristirahat, kita harus pergi dari sini. Secara tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang begitu besar. Dan rupanya itu adalah gerombolan monster burung yang tadi mengejar mereka. Bahkan mereka terkejut karena burung tersebut telah sampai di sini. Senior Sun menyuruh mereka untuk bersembunyi ke dalam hutan. Sehingga mereka semua segera bergegas menuju ke sana. Namun rupanya mereka menyadari ada sebuah formasi ilusi. Dan wanita berbaju biru penasaran, Mungkinkah ada kultifator lain di tempat ini? Tanpa diduga, monster burung tidak terpengaruh dengan formasi itu. Oleh karenanya, mereka harus pergi ke dalam pegunungan yang terdapat formasi pelindung. Sesampainya di sana, Senior Sun segera melancarkan serangan ke arah formasi tersebut. Ia mencoba keberuntungan untuk meminta bantuan kepada kultifator di sana. Tapi rupanya saat itu, gerombolan burung sudah tiba dengan cepat. Dan jika tak dapat pertolongan, maka mereka harus bertarung sampai mati. Dalam sekejap, monster burung itu berhasil dibunuh oleh seseorang. Yang hal itu membuat mereka menjadi senang karena berhasil selamat. Namun seketika, mereka terkejut karena di hadapannya terlihat boneka gorila raksasa. Hanli memberi tahu dengan suaranya, Jika aku sedang mengasingkan diri. Dan kalian boleh masuk ke dalam formasi jika ingin beristirahat sejenak. Tetapi, aku tidak bisa menyambut kalian untuk saat ini. Senior Sun segera mengucapkan terima kasih atas bantuan Hanli. Sedangkan Hanli bertanya, Mengapa binatang spiritual tingkat 2 mengejar kalian? Senior Sun menjawab, Jika kami dari sekte Azura Spirit sedang mencari obat spiritual. Namun di tengah jalan, kami diserang oleh gerombolan monster burung. Hanli bertanya, Lantas mengapa kalian tak memiliki seorang pemimpin? Bukankah sulit bagimu yang hanya berada di foundation establishment? Tetapi harus melindungi beberapa kultifator di tahap pemurnian Ki? Senior Sun menyadari jika kekuatan orang ini sangat mengerikan, Sehingga ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ia pun menjelaskan, Jika sekte Azura Spirit hanyalah sekte kecil, Dan satu-satunya seorang penatua di ranakor formasi telah meninggal 20 tahun yang lalu. Waktu gelombang binatang iblis terjadi, Hanli bertanya tentang kejadian 20 tahun tersebut. Yang rupanya Senior Sun menyadari jika Anda telah mengasingkan diri cukup lama. Dan ia memberitahu tentang gelombang binatang yang dimaksud. Yang ternyata waktu itu puluhan ribu binatang spiritual muncul dari dalam jurang. Bahkan mereka menyerang tanpa henti di sekitar kota Blackrock. Ada begitu banyak formasi pelindung untuk mempertahankan pulau, Termasuk ribuan kultifator Naskensol juga ikut turun tangan. Tapi dalam beberapa hari, Binatang spiritual membunuh mereka semua. Selain itu, Hanya sedikit kultifator yang berhasil menyelamatkan diri. Hanli bertanya lagi apakah binatang spiritual itu sudah kembali ke jurang. Senior Sun menjawab jika binatang spiritual telah menghancurkan kota. Dan kini mereka mulai menyebar secara berkelompok dipimpin oleh binatang tingkat tinggi Untuk menyerang ke desa manusia lainnya. Dalam waktu setengah tahun, Setiap pemukiman di pulau ini telah dihancurkan. Dan sekarang pulau tersebut telah menjadi sarang bagi para binatang tingkat tinggi. Bahkan para Naskensol telah gagal untuk melakukan serangan balik. Yang membuat laut dalam telah memutuskan komunikasinya dengan laut luar. Kemudian, Hanli penasaran jika situasinya seberbahaya itu. Mengapa kalian masih nekat pergi keluar? Seorang wanita berbaju kuning tiba-tiba mengatakan, Jika meridian ayahku telah rusak dan kini dirinya sedang lumpuh. Oleh karena itu, Ia pun meminta pertolongan pada Hanli untuk menyelamatkan ayahnya. Dirinya berjanji, Jika anda mau membantuku, Maka aku bersedia untuk menjadi pelayanmu. Senior Sun terkejut mendengar perkataan dari Sing Er. Lagi pula tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan ayahmu. Dan kita mencari obat, Hanyalah untuk meringankan rasa sakitnya. Hanli bilang, Jika ayahmu telah mengembangkan metode yang jauh di luar kemampuannya. Senior Sun bertanya, Apakah anda memiliki sebuah metode agar dia bisa selamat? Hanli menjelaskan bahwa penyakit ini adalah hal yang mudah untuk kusembuhkan. Namun tentu saja harus ada timbal balik, Jika kalian ingin mendapatkan bantuan. Secara tiba-tiba, Sing Er berlutut dan memohon pada Hanli. Ia bersumpah jika anda mau menyembuhkan ayahku. Maka aku akan menjadi budakmu seumur hidupku. Bahkan jika itu masih belum cukup, Anda bisa menerapkan mantra pembatasan apapun kepadaku. Singer benar-benar memohon sampai menundukkan kepalanya. Yang hal itu tentu saja membuat teman-temannya menjadi khawatir. Tetapi Singer tak peduli dengan mereka yang ingin menghentikannya. Lagi pula ia merasa jika aku dilahirkan, Membawa keburukan bagi orang-orang terdekat. Bahkan ibuku meninggal setelah melahirkanku. Sedangkan ayahku menggunakan metode Azure Spirit untuk memperbaiki meridianku. Sehingga dirinya saat ini harus lumpuh terkena efeknya. Oleh karena itu, Aku ingin menyelamatkan ayahku sebagai anak berbakti. Hanli bertanya, Apakah kau mencoba memaksaku untuk melakukan ini? Singer menjawab, Jika aku tak berani untuk memaksa Anda. Lagi pula aku berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawa kami. Sambil menangis, Singer memohon, Jika aku tak memiliki niat lain, Selain meminta pertolongan kepada Anda untuk menyembuhkan ayahku. Tanpa diduga, Hanli menggunakan bonekanya untuk memberikan pil obat. Tapi ia menjelaskan, Jika saat ini aku sedang dalam hambatan kultivasi. Sehingga jika kau mau menjadi pasangan kultivasi gandaku, Maka obat ini akan menjadi milikmu. Mereka sungguh sangat terkejut mendengar perkataan barusan. Namun, Singer menyadari jika obat ini dapat menyembuhkan ayahku. Sementara, Hanli menegaskan, Jika aku tak pernah memaksa seseorang. Sehingga jika kau menolak tawaranku, Maka aku akan membiarkanmu pergi. Singer dengan berat hati menyuruh Senior Sun untuk mengecek obat itu. Senior Sun menyadari jika obat ini sangat langka, Yang telah terbuat dari inti binatang spiritual. Tetapi bagaimanakah caraku menjelaskan kejadian ini pada ayahmu? Singer menitipkan jawaban kepada Senior Sun. Dan ia berkata untuk bilang pada ayahku, Agar lupakan saja pernah melahirkan anak yang tak berbakti seperti diriku. Singer kemudian berlari menuju ke dalam formasi. Sedangkan Senior Sun dan yang lainnya berteriak memanggil Singer. Seorang temannya bertanya, Apakah Senior akan membiarkan Singer pergi begitu saja? Tapi Senior Sun menjawab jika Singer telah membuat keputusan. Oleh karena itu tak ada satupun dari kita yang dapat menghentikannya. Setelah itu, Singer ketakutan melihat boneka gorila raksasa di hadapannya. Saat itu Hanli berkata jika kau bisa masuk dengan para bonekaku. Sedangkan diriku akan keluar dari pengasingan dalam waktu dua hari. Ketika sedang duduk, Singer merasa bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Namun sekarang ia tak mungkin mengingkari janjinya. Dan secara tiba-tiba perlahan pintu di sana mulai terbuka. Singer terkejut mengapa banyak sekali kamar yang dijaga oleh gorila raksasa. Dan ia penasaran isi yang ada di dalamnya. Namun rupanya ia dilarang masuk ke dalam sana. Kemudian gorila itu mempersilahkan Singer masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia sangat takjub melihat banyak sekali silip giyok. Dan salah satu silip giyok itu berisikan tentang arah informasi. Namun sayang, Singer tidak mengerti tentang informasi di dalamnya. Setelah itu, ia mencoba untuk membaca silip giyok yang lainnya. Ia tak menyangka jika silip giyok ini berisi informasi berharga tentang metode pembuatan pil dan juga arah informasi. Tetapi mengapa mereka justru ditinggalkan di tempat terbuka? Singer kemudian mengecek ke ruangan yang lain. Ternyata di sana terdapat begitu banyak barang spesial dari legenda. Dan di sebelahnya terdapat alat spiritual tingkat tinggi. Singer memang pernah bermimpi untuk bisa melihat barang spesial. Tapi ia tak menyangka bisa menemukannya begitu banyak di tempat ini. Walaupun begitu, Singer masih khawatir tentang menjadi wadah kultivasi ganda. Singkat cerita, dua hari pun telah berlalu. Kini, Singer menyadari di dalam silip giyok itu terdapat metode yang sangat kuat. Bahkan metode sekte azure spirit tidak bisa menandinginya. Meskipun aku mendapatkannya dari kultivator laki-laki. Tetapi silip giyok ini lebih cocok untuk para kultivator wanita. Tanpa diduga, datang Hanli di hadapan Singer. Singer bertanya, apakah anda adalah senior yang telah menyelamatkanku? Hanli menjawab, jika itu memang benar. Singer meminta maaf karena sudah mengambil silip giyok tersebut. Namun Hanli bilang, jika itu tidak apa-apa. Lagi pula, aku sendiri yang telah mengizinkanmu masuk ke tempat ini. Hanli bertanya, apakah kau tahu tempat untuk berbisnis di wilayah ini? Singer menjawab, di pulau selatan terdapat sebuah pasar. Dan ia juga langsung memberikan sebuah peta kepada Hanli. Tanpa diduga, Hanli mengelus kepala Singer. Yang hal itu tentu saja membuat Singer menjadi terkejut. Namun Hanli menyuruh agar Singer tetap tenang. Tak lama kemudian, Hanli mengingatkan agar Singer datang ke kamarnya malam ini. Tetapi saat malam hari tiba, ternyata Hanli tidak berada di kamarnya. Sontak hal itu membuat Singer menjadi kebingungan. Singer berjalan perlahan ke dalam kamar tersebut. Dan ia menemukan sebuah surat dari Hanli. Yang bertuliskan, jika Hanli merasa kagum dengan kepedulian Singer pada ayahnya. Dan mulai sekarang tempat ini akan menjadi milikmu. Hanli juga menyuruhnya untuk jangan memberitahu siapapun tentang kediaman ini. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang berada di pulau Lish Selatan. Hanli menduga jika sekarang Singer sedang kebingungan. Tetapi ia merasa kagum dengan kebaikan Singer pada ayahnya. Apalagi Hanli juga menyesal karena telah pergi meninggalkan keluarganya. Singer sendiri mengingatkan Hanli pada adiknya ketika dia menikah. Lagi pula, ia memang berniat untuk meninggalkan tempat itu setelah keluar dari pengasingan. Dan Hanli yakin jika barang-barang yang ia tinggalkan akan mempercepat kultivasi dari Singer. Ia berpikir, jika saja aku tak berniat untuk pergi, maka diriku tak akan membiarkan orang lain pergi begitu saja. Setelah berkultivasi selama 20 tahun, kini Hanli berhasil mencapai korformasi tahap menengah. Dan Hanli membawa beberapa pil bersamanya. Namun karena ia masih terhambat dalam kultivasinya, ia pun harus mencari kesempatan untuk menerobos ke korformasi tahap akhir. Kemudian, Hanli segera pergi untuk mencari Demon Echo Glass Legendaris. Tapi sebelum itu, dirinya merubah penampilannya menggunakan teknik Yin Extreme, yang mana kemampuan ini merupakan teknik penyamaran kelas atas milik Master Suangu. Bahkan seorang kultivator di ranah yang lebih tinggi, tak mungkin bisa mengetahui tentang penyamarannya. Walaupun begitu, Hanli hanya bisa menggunakan kekuatannya sampai 70%. Dari kejauhan, ia menyadari jika ada seorang pria yang dikejar oleh gerombolan monster burung. Dan benar saja, pria tersebut segera meminta pertolongan pada Hanli. Ia juga berjanji akan memberikan hadiah sebagai balasannya. Hanli awalnya tak peduli dengan pria tersebut. Tapi pria itu menjelaskan, jika kau mau menolongku, maka aku akan memberi tahu tentang lokasi pasar tersembunyi. Hanli tetap tak peduli karena dirinya akan pergi sendiri ke pasar Pulau Li Selatan. Namun pria itu menjelaskan, jika pasar tersebut kini sudah hancur. Bahkan aku saja baru melarikan diri dari pasar itu. Pria itu menambahkan, jika beberapa hari yang lalu Pulau Li Selatan diserang oleh para binatang. Oleh karena itu, banyak kultifator yang berusaha melarikan diri dari sana. Dan aku adalah salah satu orang yang berhasil selamat. Setelah mendengar berita tersebut, Hanli pun langsung menolong pria itu. Dan setengah bulan kemudian, pria tadi membawa Hanli ke pasar tersembunyi. Namun Hanli merasa ragu karena tak ada arah informasi di tempat ini. Pria itu memberi tahu jika pasar tersembunyi berada di bawah tanah. Saat masuk ke sana, Hanli menyadari jika pasar ini cukup besar. Apalagi terdapat lantai lain di tempat ini. Hanli juga penasaran. Dimanakah aku bisa mendapatkan informasi tentang binatang tingkat tinggi? Pria itu menjawab, mungkin senior harus berpartisipasi dalam pertemuan dagang khusus. Karena biasanya para kultifator korformasi memiliki peralatan yang dibutuhkan oleh para korformasi lainnya. Jadi pemilik pasar sering menyelenggarakan pertemuan dagang tersebut. Hanli dan pria itu pun segera berpisah di sana. Lalu beberapa hari kemudian terlihat Hanli yang sedang bermeditasi. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang mengundangnya untuk mengikuti pertemuan dagang. Hanli segera pergi untuk menemui wanita itu. Tapi alangkah terkejutnya ia karena wanita itu ternyata adalah Wen Siue. Bahkan Siue bingung mengapa senior melihatku seperti ada yang salah. Hanli bertanya-tanya apakah yang dia lakukan di sini. Tetapi ia segera menyuruh Siue untuk memimpin jalan. Yang pada akhirnya tibalah mereka di tempat pertemuan. Di sana Yun Tian Xiao selaku pemilik pasar tersembunyi langsung menyambut Hanli. Kemudian Siue pun mempersilahkan Hanli untuk masuk. Tapi sepertinya gadis ini mencoba untuk menggoda Hanli. Hanli meminta maaf pada teman lama yaitu Wen Xiang ayahnya Siue. Ia menyadari jika banyak sekali kultifator wanita di tempat ini. Sehingga Hanli penasaran siapakah Tian Xiao sebenarnya. Dan bagaimana bisa dia mendapatkan banyak wanita cantik yang bekerja untuknya. Tak hanya itu, rupanya di sana juga ada nyonya Fan yang begitu akrab dengan Tian Xiao. Sehingga hal itu membuat Hanli semakin penasaran apa yang dilakukannya di sini. Namun secara tiba-tiba Siue kembali menggoda Hanli. Bahkan saat itu tangan Hanli sampai mengenai dada dari Wen Siue. Dengan sigap Hanli langsung mengangkat tangannya. Dan ia berpikir jika gadis ini adalah putri dari teman lamaku. Sedangkan tetua Tian Xiao memberitahu jika ada 13 kultifator yang bergabung dalam pertemuan hari ini. Seorang pria gemuk sudah tak sabar untuk memulainya. Ia mengeluarkan 3 pil lingzi surgawi, 1 pil inti hiu macan, dan 1 kulit binatang laut spiritual. Seseorang mengatakan jika ini adalah barang yang sangat bagus. Sementara Hanli merasa bosan jika hanya itu aku memiliki 8 inti hiu macan. Sedangkan seorang pria dengan ikat kepala merah berkata bahwa diriku hanya membawa satu barang. Yaitu telur binatang kelas 5 dari Dark Coil Worm. Kemudian Hanli pun dipersilakan untuk mengeluarkan barang bawaannya. Hanli segera mengeluarkan beberapa barang. Yang hal itu tentu membuat para kultifator menjadi antusias. Tapi ia berpikir jika aku datang ke sini hanya untuk mencari informasi. Tetua Tian Xiao mempersilahkan Brother Sun untuk menunjukkan barang bawaannya. Brother Sun langsung mengeluarkan 2 benda miliknya. Dan ia mengingatkan jika aku hanya menjual ini pada orang yang mengerti barang. Sehingga jika tidak mengerti maka kalian tak ditakdirkan untuk memilikinya. Hanli menyadari jika pelat tembaga itu berisi kata-kata kuno dari metode kultifasi. Sementara Tian Xiao bilang jika anda sangat murah hati. Bahkan membawa tulang roh dari binatang spiritual tingkat 8. Para kultifator seketika terkejut setelah mendengar perkataan itu. Karena tulang roh tingkat 8 lebih berharga dari semua barang yang ada di sini hari ini. Bahkan Hanli juga berpikir mungkinkah orang ini tahu tentang keberadaan binatang tingkat tinggi. Tian Xiao mempersilahkan mereka semua untuk mulai berdagang satu sama lain. Dan masing-masing dari mereka ingin menukarkan barang dari kultifator lainnya. Meskipun begitu Hanli masih saja merasa bosan dengan situasi tersebut. Tian Xiao bertanya, bisakah anda memberitahu kami apa yang ingin anda tukarkan? Hanli menjawab, jika aku tidak tertarik dengan barang apapun. Karena diriku ingin mencari informasi tentang binatang spiritual tingkat 8. Dan siapapun yang mengetahuinya, maka barang-barangku akan menjadi milik orang itu. Para kultifator tak menyangka jika Hanli justru mencari hal yang mengerikan. Sedangkan Hanli segera menatap ke arah Brother Sun. Tetapi Brother Sun bilang, jika aku tidak tahu tentang tempat tersebut. Hanli tak menugak jika orang ini malah tidak mengetahuinya. Namun secara tiba-tiba si Yue mengatakan, jika aku tahu tentang tempat itu. Tapi aku tak ingin item milikmu, karena diriku memiliki kebutuhan lain. Nyonya Fan menjadi kesal apakah omong kosong yang kau bicarakan. Bagaimana bisa kau mengetahui tempat binatang spiritual tingkat 8? Jadi berhentilah mengucapkan kebohongan. Si Yue menjawab bahwa diriku benar-benar mengetahuinya. Lagi pula, aku tak ingin berbohong pada Senior Li alias Hanli. Oleh karena itu, Hanli pun menegaskan, jika aku ingin mendengar dulu ucapan dari gadis ini. Tian Xiao sangat kesal melihat kelakuannya. Sementara si Yue berkata, saat berada di laut luar, aku menemukan sebuah peta. Dan aku menyelinap ke sana, karena kupikir terdapat harta karun. Namun ternyata, justru aku menemukan bayi binatang Satering Win tingkat 2 di sana. Binatang Satering Win baru bisa melahirkan setelah mencapai tingkat 8. Yang kemungkinan besar di sana terdapat induknya. Yang sudah pasti berada di tingkat 8 binatang spiritual. Hanli berpikir jika perkataan si Yue sama dengan deskripsi yang sebenarnya. Sehingga ia pun bertanya apakah balasan yang setimpal untuk informasi ini. Si Yue dengan tegas menjawab, bawalah aku kabur dari sini dan terimalah diriku sebagai selirmu. Nyonya Fan menjadi sangat marah setelah mendengar ucapan tersebut. Sementara para kultifator lainnya merasa antusias dengan situasi ini. Apalagi tetua Tian Xiao memancarkan aura kemarahan pada si Yue. Tian Xiao bertanya sekali lagi, apakah maksud dari perkataanmu barusan? Namun si Yue meyakinkan dirinya untuk jangan takut. Lagipula orang ini pastilah sangat kuat. Si Yue dengan suara lantang menjawab bahwa aku ingin menjadi selirnya. Dan ia juga mau pergi meninggalkan sekte Miao Yin. Sedangkan Hanli bergumam pada teman lama. Jika ini bukanlah kesalahanku. Aura yang semakin mendominasi keluar dari tubuh tetua Tian Xiao. Bahkan para kultifator tak menyangka jika dia mengeluarkan api Yin tulang putih. Mereka juga penasaran apakah Tian Xiao akan membunuhnya. Tian Xiao menegaskan kepada Hanli jika gadis ini sudah berbicara omong kosong. Oleh karena itu, ia pun menyuruh penjaga untuk menangkap Wen Si Yue. Namun Si Yue segera meminta pertolongan kepada senior Hanli. Nyonya Fan bertanya apakah anda benar-benar menyukai gadis dari sekte kami. Hanli menjawab jika aku lebih tertarik dengan informasi yang diberikannya. Lagipula aku harus menghargai perasaan dari gadis ini. Sehingga semua barang milikku akan kutukar sebagai ganti dari kebebasannya. Tian Xiao tak menyangka jika orang ini mau memberikan semua barangnya kepada aku. Bahkan para kultifator tak menduga barang yang ditukar begitu banyak. Hanya untuk seorang gadis yang berada di Foundation Establishment. Si Yue juga tak mengira jika dirinya sampai berharga sebesar ini. Nyonya Fan mulai berbisik sesuatu pada tetua Tian Xiao. Oleh karena itu Tian Xiao menolak seberapa banyak pun tawaran yang Hanli berikan. Lagipula kami ingin menjaga reputasi dari sekte Miao Yin. Mendengar nama sekte Miao Yin Hanli seketika terkejut. Sedangkan Tian Xiao begitu sombong sebagai pemilik dari pasar tersembunyi. Apalagi dirinya adalah seorang tetua sekte. Tian Xiao meremehkan Hanli yang merupakan kultifator di ranah korformasi. Lagipula dirinya berada di wilayah kami. Sehingga ia yakin jika Hanli akan menyerah dengan situasi saat ini. Hanli mulai kesal melihat kesombongan dari Tian Xiao. Oleh karena itu ia pun langsung melancarkan serangan. Yang rupanya serangan itu mampu melumpuhkan Tian Xiao dalam sekejap. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Hanli. Bahkan mereka tak percaya menyaksikan kejadian itu. Karena bagaimana mungkin hanya dengan satu gerakan Tian Xiao dibuat terluka parah. Berbeda dengan si Yue yang sangat kagum dengan kehebatan Hanli. Lalu Hanli pun mengambil senjatanya kembali. Dan ia bertanya apakah sekarang kau mau bernegosiasi? Dengan terpaksa Tian Xiao mau menerima tawaran tersebut. Dan ia berterima kasih karena senior tidak membunuhku. Bahkan meskipun sama-sama di ranah korformasi. Ia terpaksa harus menyerah pada Hanli. Meskipun demikian ia mengingatkan. Jika si Yue ingin dijadikan selir oleh seorang naskensol. Sehingga jika merebutnya maka anda akan membahayakan diri sendiri. Hanli berpikir jika itu adalah alasan mengapa si Yue ingin pergi dari sini. Dan ia menegaskan jika sebaiknya kau berhenti mengancamku. Karena aku akan tetap membawa gadis ini. Tak hanya itu jika suasana hatiku menjadi buruk. Maka semua orang yang ada di tempat ini akan aku bunuh. Hanli juga memancarkan aura yang mengerikan dari dalam dirinya. Setelah mendengar ancaman itu semua orang mulai ketakutan. Sedangkan Tian Xiao merasa menyesal karena harusnya ia menyadari. Mengapa seorang korformasi mencari lokasi binatang tingkat 8. Yang itu berarti kekuatannya pastilah di ranah naskensol. Dan kemungkinan orang ini sudah menyembunyikan identitas aslinya. Hanli berpikir jika bukan karena banyak kultifator korformasi disini. Maka aku lebih suka untuk membunuh semua orang. Sementara hal itu justru membuat si Yue semakin menyukai Hanli. Cerita ini berlanjut kita diperlihatkan Hanli yang mengambil plat tembaga. Yang mana hal itu tentu saja membuat Brother Sun menjadi khawatir. Hanli bertanya berapakah harga dari barang ini. Brother Sun awalnya menjawab 7.000 batu roh. Namun ia menegaskan jika anda hanya perlu membayar 5.000 batu roh saja. Brother Sun terpaksa menurunkan harganya karena takut kepada Hanli. Sedangkan Hanli berkata jika sepertinya kau adalah orang yang jujur. Oleh karena itu Hanli pun memberikan inti binatang tingkat 5. Sehingga membuat Brother Sun menjadi sangat senang. Kemudian Hanli dan si Yue berniat untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Nyonya Fan mencoba untuk menghentikan mereka. Hanli bertanya apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan. Nyonya Fan memberitahu bahwa sekte kami memiliki metode untuk berteleportasi ke laut dalam. Dan ia mengira bukankah senior ingin kembali ke sana. Tapi Hanli menjawab jika aku tak ingin kembali ke laut dalam. Nyonya Fan menjelaskan jika situasi di laut luar sudah tidak aman. Oleh karena itu jika anda mau membantu kami menyelesaikan susunan teleportasi. Maka kami akan mengirim anda ke laut dalam secara gratis. Apalagi Master Miao He diranah Naskensol juga akan membantu kita. Hanli cukup terkejut mendengar nama Master Miao He. Tapi tetap saja ia tak peduli dengan tawaran Nyonya Fan. Bahkan ia mengejak si Yue untuk segera bergegas pergi dari sana. Setelah itu para kultifator mendesak Nyonya Fan. Untuk menjelaskan lebih banyak tentang arai teleportasi. Yang hal itu membuat Tian Xiao harus menenangkan mereka semua. Kembali ke Hanli yang telah tiba di sebuah pulau. Ia menggunakan pedangnya untuk membuat tempat tinggal sementara. Sedangkan si Yue hanya terdiam sambil memperhatikan Hanli. Beberapa saat kemudian Hanli berkata jika kau bisa berkultifasi di sini selama yang kau mau. Karena dirimu masih mempunyai kesempatan untuk mencapai korp formasi. Dengan sigap si Yue pun mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Si Yue bingung harus memanggil senior sebagai apa. Hanli menjawab untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan Li. Lalu ia bertanya mengapa Nyonya Fan kini menjadi pemimpin sekte. Bukankah seharusnya Nona Ziling adalah ketua sekte Miao Yin. Si Yue menjawab jika sebelumnya memang Nona Ziling sebagai ketua sekte. Tetapi saat dia pergi ke Istana Sutian, utusan kiri yaitu Nyonya Fan. Dan sekelompok penguasa Dao Selatan tiba-tiba mulai bertarung. Sehingga yang terakhir kali mengambil sekte adalah dirinya. Setiap murid wanita yang menunjukkan keraguan telah hilang atau dijadikan sebagai selir untuk seseorang. Dan jika hari ini Anda tidak menyelamatkanku, maka aku takut akan menjadi selir orang lain. Lalu Hanli bertanya apa yang Nyonya Fan lakukan di laut luar. Karena dia tak mungkin hanya untuk membuka pasar tersembunyi. Si Yue juga tidak yakin tapi sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Hanli berpikir jika sepertinya kelompok yang ingin mengambil alis sekte Miao Yin sangat kuat. Dan ia penasaran dimanakah Nona Ziling sekarang berada. Hanli menyuruh si Yue untuk memberitahu lokasi binatang tingkat tinggi. Dan setelah itu dirinya akan pergi meninggalkan tempat ini. Namun si Yue bertanya, bukankah Anda ingin menjadikanku sebagai selirmu? Hanli menjawab jika aku sudah terbiasa sendirian. Mendengar hal itu si Yue pun sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ia menjelaskan jika diriku sama sekali tak pernah berniat untuk menolak menjadi selirmu. Namun Hanli memberitahu bahwa yang aku katakan memang benar. Lagi pula jika kau ingin menjadi selirku, apakah nanti dirimu tak akan menyesal? Si Yue hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan tersebut. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kembali. Dirinya berjanji bahwa aku tak akan pernah melupakan kebaikan senior. Setelah itu si Yue memberitahu tentang lokasi binatang Sattering Winds yang berada di perbatasan jurang. Kemudian Hanli pun memberikan beberapa pil untuk si Yue berkultivasi. Sementara dirinya langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita setelah dua bulan Hanli sudah tiba di perbatasan jurang. Ia bergumam berkat arah ilusi diriku telah mengamati tempat ini selama satu bulan. Namun anehnya mengapa tak ada pergerakan di tempat ini? Mungkinkah binatang tingkat delapan itu sudah meninggalkan sarangnya? Hanli menyadari jika ia pergi ke pulau itu sama saja menggali kuburannya sendiri. Tetapi dirinya juga tak akan berdiam diri di sini lagi. Sehingga ia pun terpaksa harus memeriksa pulau tersebut. Hanli secara perlahan mulai memeriksa kondisi sekitar. Dan ia berpikir jika tempat ini begitu luas. Dirinya juga merasa kalau kelihatannya ini adalah tempat yang aman. Tanpa diduga Hanli melihat tumbuhan demon ekogras. Ia tak menyangka jika tumbuhan tingkat delapan itu benar-benar ada di sini. Oleh sebab itu Hanli yang sangat senang langsung mengambilnya. Secara tiba-tiba ada seseorang yang berkata, apakah kau datang ke sini hanya untuk menemukan tumbuhan itu? Dan menurutnya kultifator manusia memang agak aneh. Hanli seketika terkejut setelah mendengar suara barusan. Lalu orang itu menunjukkan dirinya yang ternyata adalah Feng Xi. Namun Hanli menyadari jika dia sudah hampir sempurna menjadi manusia. Dan menurutnya Feng Xi telah mencapai tingkat sembilan binatang spiritual. Dengan sigap Hanli menggenggam cincin lima elemen. Dan ia berkata, kau pasti sudah tahu sedari tadi jika aku ada di sini. Feng Xi menjawab, tentu saja aku mengawasimu sejak hari pertama. Awalnya ku kira hanya lewat. Tetapi ternyata kau malah masuk ke sini. Feng Xi mengatakan jika kau sangat menarik. Sementara Hanli menyadari jika orang ini adalah binatang Sattering Wins. Dan ia bertanya, jika memang begitu mengapa kau tidak menunjukkan diri lebih awal? Feng Xi menjawab, aku tidak bisa. Karena diriku baru saja memasuki fase kedua dari perubahanku. Hanli menjadi penasaran, apakah anda baru saja mencapai tingkat sembilan? Feng Xi membenarkan perkataan itu. Sementara Hanli berpikir, jika dia tingkat delapan, aku masih bisa menghadapinya. Tapi karena di tingkat sembilan, maka kekalahanku sudah pasti. Hanli tak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Oleh karena itu, ia segera bersiap mengeluarkan serangga emas miliknya. Namun dengan cepat, Feng Xi langsung mengambil serangga tersebut. Dengan sigap, Hanli segera menelan mutiara api es surgawi. Yang hal itu tentu saja membuat Feng Xi sangat terkejut. Sedangkan Hanli bergumam, jika aku akan mati, maka diriku juga siap menyalakan mutiara es surgawi dengan guntur ilahi. Bahkan jika aku tak bisa membunuhnya, akan kupastikan dia mengalami luka yang parah. Feng Xi bertanya, apakah yang kau lakukan? Lagipula, aku tak berniat untuk menyakitimu. Karena yang berperang melawan manusia saat ini adalah binatang iblis laut. Hanli mengerti karena Satering Win sebukanlah binatang iblis laut. Oleh karena itu, Hanli pun berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Sementara Feng Xi mengembalikan serangga emas milik Hanli, karena ia suka bergaul dengan orang yang cerdas sepertinya. Feng Xi bertanya, apakah Anda bersedia untuk menjadi tamu di tempat tinggalku? Hanli tentu terkejut mendengar tawaran dari Feng Xi. Apalagi Feng Xi bilang, jika ini adalah pertama kalinya aku mengundang seorang manusia. Dengan terpaksa, Hanli harus menerima tawaran tersebut. Sehingga saat itu juga, Feng Xi menggunakan bola bercahaya biru untuk membawa Hanli. Tak lama kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan. Feng Xi mengucapkan selamat atas kedatangan Hanli. Dan ia memberitahu, jika aku menciptakan tempat ini dari kerang ribuan tahun satu per satu, Hanli berusaha untuk tetap tersenyum di hadapannya. Lalu ia menjelaskan, jika di sana yang muncul adalah manusia lain, maka aku pasti akan membunuhnya. Apalagi binatang iblis dan manusia sudah saling bermusuhan satu sama lain. Hanli bertanya, apakah Anda melihat sesuatu yang menarik pada diriku? Feng Xi menjawab, jika kau sangat berani sampai datang sejauh ini, padahal dirimu hanya berada di korformasi tahap menengah. Tak hanya itu, kau juga bisa menggunakan teknik pengendalian Qi. Yang hal itu mengingatkanku dengan seorang teman lama, sehingga aku penasaran bagaimana manusia sepertimu bisa memiliki teknik tersebut. Hanli bingung bagaimana caranya aku menjelaskan tentang gulungan binatang yang kumiliki. Namun Feng Xi menegaskan, jika kau tak perlu khawatir, karena alasan aku tidak menyerangmu adalah karena atribut kayu milikmu sangat murni. Hanli baru sadar ternyata yang diinginkannya adalah atribut kayu. Lalu Feng Xi menuangkan anggur Jetfire buatannya sendiri, yang bermanfaat untuk basis kultivasi seseorang, karena merupakan anggur murni yang dibuat lebih dari 100 tahun. Feng Xi juga berkata, jika meminum anggur ini mungkin dirimu bisa melewati hambatan kultivasi. Hanli sangat terkejut bagaimana mungkin dia tahu jika kultivasiku sedang terhambat. Tetapi, Hanli tidak berani meminumnya sebelum mengetahui niat asli orang ini. Feng Xi menjadi kesal apakah menurutmu aku mencampurnya dengan sesuatu. Dan sebaiknya kau ingat jika aku bisa membunuhmu dengan mudah. Namun, Hanli penasaran apakah alasannya kau tidak membunuhku. Feng Xi mengatakan jika binatang Satering Win adalah satu-satunya yang bisa membuat anggur ini. Karena sangat berharga, maka anggur tersebut bisa membangkitkan kisejati dalam diri seseorang. Dan aku ingin meminjam atribut kayumu untuk sesuatu yang penting. Tapi, karena kau baru berada di korformasi, sehingga menjadi sangat susah. Namun, untungnya dirimu sangat kuat. Jadi, jika mencapai tingkat akhir korformasi, maka kau bisa membantuku. Hanli bertanya lagi, lantas bagaimana jika aku tetap tak mencapai tingkat akhir setelah meminumnya? Feng Xi menjawab, maka kau tak akan berguna bagiku. Apalagi, membuat anggur ini sangat susah. Sehingga aku meminta agar kau membayarnya dengan hidupmu. Hanli tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Oleh karena itu, ia pun terpaksa meminum anggur Jetfire. Yang hal itu tentu membuat Feng Xi menjadi sangat senang. Kemudian, Feng Xi berkata, jika kau akan membuat anggur Jetfire di ruangan tersembunyi ini. Dan itu pun kau harus berhasil dalam waktu paling lama setengah tahun. Jika waktunya tiba, maka aku akan membuka penghalang untuk mengeluarkanmu. Setelah itu, Feng Xi segera pergi dari tempat tersebut. Sementara Hanli menyadari jika tempat ini sangat luas. Bahkan, kesadaran spiritualnya memantul ke dinding ketika ia mengeceknya. Hanli menggunakan pedangnya untuk menghancurkan penghalang yang ada di sana. Namun ternyata, penghalang itu sangat kuat. Bahkan, serangan pedang guntur ilahi tidak terlalu berarti. Ia yakin jika serangga emas bisa memakannya secara perlahan. Tetapi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan jika Feng Xi menyadari, maka aku tak akan mungkin bisa lolos. Secara tiba-tiba, perut Hanli mulai terasa sakit karena efek anggur Jetfire. Dan karena terpaksa, ia juga harus menyelesaikan tugas membuat anggur itu. Sambil juga memperbaiki energi di dalam tubuhnya. Singkat cerita, lebih dari sebulan kemudian telah berlalu. Hanli penasaran mengapa anggur ini sangat sulit untuk disempurnakan. Sehingga jika lambat seperti ini, maka dirinya hanya menunggu kematian. Hanli akan menggunakan seluruh api inti untuk mempercepat prosesnya. Tapi ternyata cara itu menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sehingga ia harus mengandalkan cairan spiritual berusia seribu tahun. Dua bulan kemudian, dua per tiga dari anggur Jetfire berhasil dibuat. Tapi lagi-lagi energinya terkurah sangat banyak. Dan secara tiba-tiba, di dalam dantiannya, Mutiara Esurgawi bergetar dengan hebat. Yang membuat Hanli menjadi sangat khawatir. Hanli berusaha menyelimuti Mutiara itu dengan anggur Jetfire. Yang mana hal itu juga membuat dirinya harus menahan rasa sakit. Tapi sejenak kemudian, cara itu berhasil menenangkan Mutiara Esurgawi. Hanli berpikir untuk mengeluarkan Mutiara itu lain kali. Dan kejadian itu juga membuatnya menerobos korformasi tahap akhir. Sehingga ia sangat senang karena Fancy tak akan bisa memburunya lagi. Sekarang Hanli dapat menggunakan 24 pedang bambu guntur sekaligus. Dirinya tak menyangka bisa mendapatkan terobosan secara tiba-tiba. Oleh karena itu, ia juga akan membuat rencana untuk menyelamatkan diri. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!